11 Orang Warga Sambung Parikidul RW4 Kelurahan Sambung Pari Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, positif COVID-19 usai pulang liburan dari Pangandaran. Menurut informasi, sebagian besar warga RW4 lingkungan Sambung Parikidul berlibur ke Pangandaran tanggal 6 Juni 2021. Total warga yang ikut liburan berjumlah 37 orang, lantaran terdapat 11 warga yang positif COVID-19 usai liburan dari Pangandaran. Lingkungan RW4 Sambung Parikidul kini memperlakukan lockdown. Pantauan harapan rakyat online di lapangan pada Minggu 20 Juni 2021, warga nampak bersiaga menjaga pintu masuk menuju lingkungan Sambung Pari dalam waktu 24 jam. Mereka menutup akses jalan masuk dengan menggunakan kayu, para pengendara yang hendak melintasi jalan Sambung Pari tidak bisa masuk dan harus putar balik. Hermawan Sulaiman warga setempat membenarkan jika warga menutup sementara wilayah Sambung Pari lantaran ada 11 orang warga yang positif COVID-19. Mereka yang positif COVID-19 ada 11 orang dan meninggal dunia 1 orang. Warga yang ikut rombong antur ke Pangandaran tidak boleh keluar rumah meskipun tidak positif COVID-19. Untuk warga yang tidak ikut ke Pangandaran, sebagian ada yang jaga lingkungan untuk mengantisipasi menyebarnya virus COVID-19 ini. Mereka tutup jalan ini selama 24 jam untuk beberapa hari ke depan. Sementara itu, Sarip Jam Jam Lurah Sambung Pari membenarkan kasus positif COVID-19 yang menimpa warganya tersebut. Ia menjelaskan pada tanggal 6 Juni 2021, sebagian masyarakat di Sambung Pari Kidul RW4 melakukan piknik ke Pangandaran dengan menggunakan bus. Mereka yang liburan berjumlah 37 orang. Kegiatan itu merupakan acara dalam rangka piknik setelah lebaran hanya sehari dan tidak menginap, tetapi pulang pergi. Kemudian, selesai pulang dari Pangandaran, tepatnya tanggal 8 Juni 2021, ada yang mengeluh sakit batuk dan pilak. Warga tersebut berobat ke klinik swasta dan diperiksa antigen ternyata hasilnya positif. Yang bersangkutan kemudian dirujuk ke RS Dewi Sartika. Dari situ bermunculan lagi warga yang mengeluhkan gejala yang sama lalu berobat ke RS TMC. Totalnya ada 11 warga positif COVID-19. Sekarang ada yang menjalani perawatan di RS Dewi Sartika 2 orang, RS Purbaratu 8 orang, dan isolasi mandiri 1 orang. Tak hanya itu, satu warga Sambung Parikidul juga meninggal dunia akibat COVID-19. Ini mandiri buat warga Sambung Parikidul, banyak yang COVID-19, yang turin ke Pangandaran, semuanya yang ikut 16 orang, yang positif 10, yang meninggal 1, yang positif. Itu yang 10 orang, satu keluarga atau bagaimana? Atau berbeda-beda Pak? Banyak, sebarang keluarga dek. Ada beberapa kakak, beberapa kakak. Tapi yang paling parah ada sebagi satu keluarga. Ada yang meninggal juga Pak, satu orang? Ada yang meninggal. Ini Pak, warga tidak bisa masuk berarti ya? Kalau ada yang melintas ke sini? Kalau warga, kalau sebagian yang tidak boleh keluar, yang ikut tur ke Pangandaran. Kalau warga-warga yang sehat, sebagian jaga lingkungan untuk mengantipasi. Menyebarnya virus. Menyebarnya COVID-19. Sudah diseterilisasi Pak oleh petugas? Sudah, tadi ada penyemprotan, dan kemarin juga tadi sudah ada dua di APBD, tidak tahu satu lagi. Sudah disemprot semuanya. Ini bersiaga di sini ya Pak? Bersiaga. 24 jam? 24 jam. Kalau tidak salah, 3 hari ditutup. 3 hari ditutup, jalan ini di lockdown ya mungkin ya Pak? Apip, Harapan Rakyat, Tasik Malaya.